Intro Sesuatu yang mengejutkan tiba-tiba terlontar dari mulut Farhad Abbas. Ini bukan lagi soal statusnya sebagai tahanan kota. Juga bukan soal kisru harta gonogini dengan niada niati. Tapi ini tentang dia dan Regina. Farhad mengaku sudah bercerai dengan mantan juru bicaranya itu. Intro Ya sudah berpisah karena sudah tidak ada kecocokan lagi. Sudah hampir dua bulan. Iya, dari awal sudah tidak cocok. Gitu. Pisahnya sendiri berapa bulan? Hampir dua bulan lah. Ya sudah pisah, artinya kan nikahnya cuma nikah siri saja, bukan nikah resmi. Iya, memang ada pihak mereka belum, ya pokoknya menurut saya udah lah. Kalau mau, pokoknya udah gak usah dibahas lagi, udah close, udah tutup. Beberapa bulan terakhir, kehidupan Farhad dan Regina memang sepertinya di terpabadai. Ini terungkap dari celote Farhad di Twitter. Dan kini semua celotehan Farhad itu seolah menjadi kenyataan. Farhad dan Regina bercerai. Lah, emang kapan ya om Farhad dan tante Regina menikah? Yang kalau nikah siri, saya gak hitung itu. Yang nikah resmi baru. Kalau nikah siri itu kan kayak kumpul kebawah aja. Dan kayak apa? Agama ya? Ya, agama aja. Selanjutnya di Cumi Camp, Asyanti lebih serak dengan kekasih baru Aurel. Selanjutnya di Cumi Camp. Oni. 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 Oni.